lu cerai gara-gara lu ke DRC kan, mainnya dia, lu sering mukulin dia, gue gitu, aku di smack, smack down, coba deh biar-biar kasih liat netizen kita, netizen kita kena sebelum bobo, liatan gak sih guys, itu disini banget, itu tuh gede banget, tapi sorry, berarti kan lu secara langsung dipaksa untuk berhubungan, ya kan, sama dia kan, nah lu berhubungan sama dia memang lu ada hasrat atau terpaksa, terus kan dia, dia kasar kan, dia suka kasar, mukul, segala macam, nah kalau lagi main kasar juga gak? Enggak, disitu aneh. Terus kata dia, tuh dari mana lu gitu, ada cewek ngecek dua lu gitu, apa dari kampung lu gitu, lu cerai gara-gara lu ke DRC kan, mainnya dia, lu sering mukulin dia, gue gitu, terus kata dia, gue sesuatu tau, nih dia ngecek tau gitu kan, terus dia langsung dibaca, dia memang gak bagian sesuai takut kak, dia gak megang, tapi disitu dia baca, itu dia langsung kayak, itu kalau gue dulu deh kenapa, itu kayak gitu, disitu aku ditarik sama dia kan, ditarik, aduh aku ngebahas masa lalunya dia, aku gak tau dia kayak orang keseitanan, bener-bener kayak orang keseitanan, aku dipukulin, aku di jalan tuh, nih, bener-bener ya, buat para pejalan nih, aku di jalan tuh aku gini-gini terus kak, udah minta bantuan, di belakang tuh aku udah gak bisa teriak, tapi aku tanganku udah gini-gini terus, lalu udah minta tolong, tapi bener-bener gak ada yang notice, mungkin orang-orang ada, ya lu gak teriak, tolong atau apa gitu kan, gak bisa, gak bisa, karena aku udah gemeteran, udah dipukulin, pak aku udah ditutup dipukulin, 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 dari situ, panjang jalan, aku udah gini-gini terus, sampe kontrakannya, aku baru mau turun, emang itu masih ada, kakak iparnya masih bangun kak, aku didorong sama dia, didorong-dorong, dari parkir motor itu ke kamar emang gak jauh, emang depan-depanan, itu aku didorong-dorong sama dia, di apa, dikata-katain, kayak lu ngapain cari tau masalah lu gua, malah aku gak nyari masalah lalunya, dia mantan istrinya sendiri, yang dongol, kok mantan istrinya bisa tau elengol, karena dia pernah upload aku, di SD nya, dan mungkin dia juga cemas lah ya, mungkin mantan istrinya kayak, gak mau nih ada next cewe korban selanjutnya seperti gue, gitu, itu aku doang-doang, itu kakak iparnya cuman, udahlah kali ini kenapa sih, gitu, itu bener-bener gak ada ngelerai, kayak aku tuh udah biru, pahak aku udah biru, aku lagi pakein pendek kan, lagi pakein pendek, itu udah biru, pahak aku udah biru, aku udah keringetan, tapi aku gak nangis, aku udah emosinya juga kan, nah aku nyampe di kamarnya itu, aku kirim, itu aku di syuting kak, aku di syuting, aku bilang ke temenku, ini gua di, apa, ditahan, aku gituin kan, aku kirim share live di whatsapp ke temenku, kalo gua sampe jam segini gak balik, itu, berarti emang dangerous ya, aku gituin, oke, udah, sampe situ aku langsung kayak, yaudah, berantem situ, berantem, 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 aku berontaknya karena aku mau keluar, mau keluar dari kantrakan itu, aku mau keluar, aku mau keluar, ditahan, tarik, 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 terus dia langsung lodorin kerisnya dia itu kak, buat kayak, yaudah tusuk gua, gitu, gue memang cowo gak berguna, tiba-tiba jadi pelang victim, bukan cowo berguna, kayak pelang victim banget lah, disitu aku langsung kayak, apaan sih, langsung aku lempar kan, makanya kayak, ini takut juga aku kena, aku ntar dia tiba-tiba kalap, langsung musuk aku, kan aku takut ya, disitu aku udah berdarah juga kak, aku kena benturan kan, pokoknya yang uncak aku nangis sampe gak bisa, nangis aku udah kayak, udah tengah-tengah gitu, aku di, aku di smack, smack down, ee, smack down, untungnya smack down-nya juga emang kasur, pas di kasurnya itu karena sepetak itu kan, untungnya di kasurnya gak di lantai, disitu aku di smack, disitu aku bilang, lu tuh guna-gunain gua kan, anjino gitu, terus disitu dia langsung senyum, disitu dia merem, aku gak tau dia merem baca-bacain, kayak baca-baca gitu, aku nangis, nangis aku yang teriak depresi banget gitu lah, terus langsung, ya aku udah sesek, udah gak bisa nafas lagi, udah kayak, terus kakaknya keluar, pakai iparnya itu keluar, kayak, udah ini cewe udah gak bisa, makanya udah gak bisa ngomong lagi gitu, lu jangan dihabisin, lu mau matiin dia disini, jangan ada gua sama anaknya gitu, disini, lu kalau mau ribut ribut aja, tapi jangan ngelibatin gua berdua, ini anak gua masih baik loh, makanya kayak denger juga gak etis gitu, gak enak juga sama tetangga, ini udah malem gitu kan, lu juga masih kerja kan, ngapain lu pada belantem disini, gitu, terus malu gitu, udah lu pulang aja gitu, terus aku langsung telpon aku tuh udah rame banget pak, telpon aku udah rame banget, aku langsung telpon mamaku kan, itu gak diangkat, aku cek mamaku, rumah aku di aniaya sama si ini, mungkin dia tau aku ngadu kali ya, mamaku lagi, lumayan agak jauh sih dari lokasi itu, ada kali munggu aku 2 jam mamaku, itu mamaku langsung, mama otw lokasi tuh lama banget, dia nyampe, itu dia udah keburu cabut duluan, dia udah keburu cabut duluan, terus itu mamaku nyari dia lah, udah kayak buronan dia, udah mamaku juga bawa polisi disitu, jadi aku udah, aku sengaja emang gak kulap, dan nanya kayak, tangan aku yang bener-bener aku gini aja, aku cuman ngerokok, tangan aku cuman aku giniin, terus aku, pas di malem sebelum di smack itu kan, ada bling gitu kan, aku pecahin, aku sayatin nih ke dia nih, ya itu yang dia langsung nyadorin Chris gitu, bunuh gua lu jangan kayak gini, malah bunuh diri sendiri, kayak gitu, ya lu mau bikin gua mati, kan ini gua udah mati, terus aku, apa, aku pecahin botol, itu pecahin ini, sorry ya, ini ada buktinya, nih, aduh iya, aku sayatin, aku sayatin, aku sayatin disitu, aku sayatin, ya itu dia langsung kayak, ya lu bunuh gua, lu bunuh gua, udah sengaja gitu, itu udah, itu lu bercucuran darah dong, tapi disini, disini doang, ini kena apa, di leher enggak sih untungnya, cuman, iya ke dalam, iya gede banget loh, emang ini pas kebuka aja kak, buka mangap aja, nggak berdarah, jadi tuh nggak pas di punggul udara juga yang aku beset kan, ya aku mana tau ya, ngebeset kan ngebeset aja, mana tau punggul udara, mana tau nadi, aku cuman kayak gini aja kan, yaudah disitu dia langsung, karena aku udah nangis sengguhkan, aku udah berdarah di tangan juga, disitu dia ngajak balik lagi ke lokasi, itu sengaja nggak kulap, tapi dia udah ngasih air aja, buat luka aku kan, dan ini ditutupin karena, menganggap kan, takut, lumayan juga kan jarak dari kontrakan ke lokasi dia, maksudnya di debu-debu jalan gitu, takut infeksi, dan mau ditawan sama dia, ayo ke rumah sakit, nggak, aku bilang, gue tetap nunggu orang tua gue gitu, dan disitu temen-temenku juga, nggak ada yang berani deket aku, aku diem aja, nungguin mamaku, itu mamaku langsung melukaku kan, langsung, ya kayak, ya Allah nak, nak, kayak gitu, kamu di ini, namanya mamaku ngiranya aku di, saya itu polisi juga udah, langsung ngobrak ngabrik, mungkin lokasi itu yang, peberat ngabrik lokasi itu yang kayak sampai, ini orang jangan lupa ditutupin semua gitu, tunjukin kontrakannya gitu, daripada nggak mau, nggak kooperatif sih, menurutnya kayak nggak ada yang mau ikut campur lah, iya, iya pada males juga ya, iya udah, coba deh, biar biar kasih lihat netizen kita, netizen kita sama sebelum Bobo, kelihatan nggak sih guys, itu di sini banget, itu tuh gede banget, iya, aku setuju jahitan Kak ini, sama ini, maaf ya, kelihatan nggak ini, itu di tangan juga, ya ampun, self harm, saking aku udah kayak, gue tuh udah ngasih semuanya, beli-beli ngasih semuanya, tapi emang freak sih, berarti, itu orang ya freak ya, emang freak banget, nah akhirnya mamaku, aku emang deket sama orang tuanya kan, orang tuanya kan di Sulawesi kan, itu orang tuanya aku cerita, ya orang tuanya langsung minta ampun, minta ampun, jadi itu punya nenek, nah mamaku kan sama papaku kan udah nggak punya orang tua, maksudnya kayak lihat orang tuanya, dari ibunya ini kayak, ya kesentuh lah, maksudnya sampe, ini kasihan gitu, sampe mohon ampun gitu, jangan masukin ke jeluju besi lagi, apa cucunya gitu, ya aku disitu, tapi kalau nggak gitu kan dia nggak kapok? Emang Kak, nggak kapok, tapi sempet dia, akhirnya ditangkap polisi? Ditangkap yaudah, dibawa ke keluarganya, di situ mamaku cuma nampar dia, ya, ayahku emang nggak bisa ngajak ngomong apa, karena kayak, ya kesalahan aku juga, aku yang mau. Tapi kan lu bukannya mau, tapi lu kondisinya kan karena memang terpaksa, terdesak gitu loh. Iya, tapi aku nggak cerita sejujurnya juga ke mama, nggak cerita sejujurnya juga ya, pasti di ngomel banget lah, di situ kan, ya ayah cuman kayak, yaudah di kamar aja gitu. Tapi aku nggak mau di kamar, aku tetep, aku sama sahabatku, karena aku emang nggak mau denger suara dia, setrauma itu aku. Udah, di situ dia ketemu sama mama papaku, ya mama mamaku nampar dia. Dia masih play victim juga, katanya, aku yang suka marah-marah nggak jelas, suka cemburu-cemburu nggak jelas, sama aku langsung kayak, nggak, dia nggak kayak gini, gitu. Anakku cantik kayak gitu, mau langsung kayak senjungin aku kan, ngapain? Kalau dia ngegabut apa, nggak jelas, nggak jelas, marah-marah nggak jelas, nggak usah ngelebih-ngelebihin gitu. Kamu udah main kasar kanak saya, udah parah gitu. Lalu itu udah, ya selesai. Sampai, aku 2023 tuh, baru punya, ya baru mulai pacaran lagi. Berarti berapa tahun itu lo? Udah lama banget, Kak. Dengan trauma kamu. Saking trauma itu. Ya, itu parah banget sih. Maka, itu ya pentingnya kita berani speak up dan jujur sama orang tua. Kita minimal sama orang terdekat kita, entah siapa teman, sahabat, atau yang sekiranya siapa yang kamu nyaman untuk bercerita. Pentingnya itu. Karena apa? Kalau sampai lo kenapa-kenapa yang nyesel, yang pasti akan nolongin lo, ya orang tua lo, orang-orang terdekat lo. Gitu, bukan siapa-siapa, bukan. Jadi kalau memang sekiranya terjadi satu dan lain hal. Sampai, sampai ke depan ya ya, pengancaman atau apapun itu. Langsung cerita. Gak usah takut diancem ini, 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 ini. Saat lo udah, lo udah aman, lo udah terlepas dari orang itu, lo balik ke rumah, lo cerita langsung udah. Kalau bisa gak perlu lo datangin lagi to orang gitu. Ya udah disitu, ya udah, Shay. Itu berapa lama atau berapa bulan? Sama dia. Iya. 6 bulan, lumayan lama. Tapi aku gak, ya namanya sepacaran tuh gak, ya udah kayak jalanin aja gitu. Iya, sejalanin aja udah gak sampai segitu ya. Iya kan. Udah sampai, ya. Aku tuh gak terlalu suka sama makan catering lokasi syuting kan. Kan suka random gitu kan. Iya. Aku pasti beli, beli gitu. Ya gimana caranya, kalau aku gak beli, kalau aku beli, ntar dia gak akan ngerokok. Pasti aku usah mikir itu doang sih. Kalau aku beli, ntar dia gak ngerokok. Emang dia gak punya duit? Kan gaji mereka kan per 3 bulan kan. Gaji mereka per 3 bulan. Ya udah disitu, aku juga gak bisa ngandilin dia. Duh. Makanya aku kalau udah, dia ada cowok ngegas dikit gitu. Ini kayak yang sekarang-sekarang nih pada di TikTok. Kayak yang pada viral-viral KDRT gitu-gitu. Aku takut, aku bener-bener aku langsung, gak aku masuknya FYP namanya. Kayak gak mau ada kekerasan di FFP aku. Kan bisa diatur. Saking takutnya aku. Ya pasti trauma sih. Karena itu parah banget freaknya. Di Afrika aku makin freak lagi. Lancerin diri aku. Sampai sekarang masih ngilu. Karena jahitan kan. Masih ngilu. Ya aku bener-bener ini juga malu. Karena suka. Sekarang pun aku kalau keluar pun pakai baju panjang terus kak. Karena orang tau pasti lu abis gores-gores tangannya itu kan. Ya ampun. Ada aja ya. Tapi sorry. Kayak lu. Berarti kan lu secara gak langsung dipaksa untuk berhubungan. Ya kan. Sama dia kan. Nah lu berhubungan sama dia memang lu ada hasrat atau terpaksa? Kalau yang awal sih yang karena terpaksa. Tapi yang selesai-selesai aku ya aku mau. Jadi aku yang mau. Emang lu juga ada hati sama dia? Iya. Sempet. Cuman dia. Pokoknya kalau cowok udah. Kalau ngatur soal gak ke temen-temen oke deh. Ini kalau udah ke orang tua. Udah aneh. Udah berbual se-respect banget aku sama dia. Jadi aku kayak. Dih. Ini orang tua gue. Masa lu larang. Kalau gitu. Berarti ada yang gak beres kan. Dengan dirinya. Gitu kan. Jadi sekarang masih. Masih. Ini dia. Berkeliaran. Oh iya. Hmm. Emangnya aku kalau. Gak orang-orang mau ambil ke syuting lagi. Karena aku. Aku pernah ketemu dia lagi. Oh iya aku pernah ketemu dia. Pernah ketemu dia. Kenapa? 2020 pas covid tuh. Itu kan lagi syuting atau gimana? Itu kan syuting. Tapi ya udah. Ini normal. Yang era itu kan. Nah udah. Nah udah mama. Aku syuting. Aku langsung nelfon mamaku. Ma ada sih ini ma. Yaudah pulang-pulang. Gak bisa pulang. Gak bisa cancel. Mereka udah di lokasi kan. Gak bisa cancel. Gak enak juga. Akhirnya mamaku yang langsung ke lokasi. Dia dimana? Itu tim itu mau gitu. Mamaku langsung ngomong ke korlapnya. Ceritain lah masalah itu. Terus. Dia. Apa. Kedengeran lah sama saudara. Saudara itu negor sih. Cowok itu. Terus dia langsung. Nge-chat aku. Nge-DM. Kalau udah masalah udah selesai. Gak usah dibahas-bahas. Lu bikin. Apa. Mati rezeki orang. Katanya dia gitu. Emang gue mau mati rezeki lu? Aku gituin. Sengaja. Gituin. Oh iya. Aku udah sebar. Jadi kayak syuting dimana. Aku bilang. Lu mas ini gak nih. Dia orangnya kayak gini. Aku sebar-sebar. Mana ada bukti kan. Ini disini ada. Disini ada. Iya. Dia kayak gitu. Terus dia sempet tuh. Bulan. Maret. Dia follow aku. Ngapain? Aku langsung kayak. Idi si Najis. Hahaha. Idi si Najis. Dulu sih enak. Iya. Jadi si Najis sekarang dia. Masuk. Ih blokir. Blokir. Blokir dia sekarang. Serem banget Shay. Hmm. Terus dia masih berani banget ya. Maksudnya. Ngapain masih nyari tahu aku gitu. Iya. Namanya juga orang sakit. Namanya juga orang free. Hehehe. Tapi waktu main sama dia enak? Enak. Hehehe. Gedong ya Mak? He? Gedong gak? Gak gedong-gedong banget sih. Yaudah gitu. Hehehe. Standar Indonesia lokal. Hehehe. Hehehe. Tapi kalau pakai hati. Jadinya oke lah ya. Iya. Terus. Kan dia kasar kan. Dia suka kasar. Mukul segala macam. Nah kalau lagi main. Kasar juga gak? Enggak. Disitu aneh. Enggak kasar. Tapi kalau dia gak aku. Iya. Maksudnya gak sesuai. Misalnya kayak aku udah main nih. Kalau aku minta. Ketemu temenku. Itu pasti dia boleh. Abis main? Abis main. Kayaknya selalu gitu. Senjatanya aku. Kalau buat ketemu temenku. Rasanya aku ojak. Oh dia harus dipuasin dulu. Baru. Lo bisa kemana-mana gitu. Lo bisa pulang. Lo bisa ketemu temen lo. Iya bener. Oh jadi intinya harus. Masuk goa dulu. Bertapa deh seyawa. Harus dilayangin dulu lah. Kayak sebagai suami. Suami bukan kan. Amin. Ya kan lo juga status kan gak ya. Pacar-pacaran banget. Ya ampun anda aja. Tapi hati-hati ya. Maksudnya kita-kita sebagai perempuan tuh ya gimana ya. Ya pokoknya apapun yang terjadi saat kamu merasa terancam. Teraniaya. Atau hal-hal yang memang kamu tidak nyaman. Ya bisa langsung. Kamu maksudnya ya kamu cerita. Atau enggak kamu cari pertolongan. Secepatnya gitu kan. Entah ke siapa. Yang sekiranya memang orang itu bisa membantu kamu gitu. Jangan, jangan giem aja. Jangan berlarut-larut. Kalau memang bisa cerita-cerita. Kalau memang bisa speak up, speak up. Kalau memang bisa minta tolong sama siapapun kamu minta tolong. Karena biar gimana pun diri kamu sangat berharga. Keselamatan kamu sangat penting. Yang pastinya orang tua kamu sangat merindukan anaknya. Untuk bisa kembali lagi dan kumpul ke rumah gitu. Jangan mengorbankan diri kamu hanya untuk orang-orang yang merugikan kamu. Untuk apa gitu kan. That's true. Gitu. Intinya cuma kamu yang bisa sayangi diri kamu gitu loh. Cuma diri kamu yang bisa melindungi kamu. Jadi saat kamu terdesak dalam keadaan apapun. Minta tolong dan cerita ke siapapun secepatnya gitu loh. Biar-biar enggak. Enggak berada di keadaan yang seperti itu terus gitu loh. Tapi alhamdulillah udah bisa keluar dari ketoksikan manusia itu. Dari kefreakan dan ya gitu loh manusia-manusia. Banyak loh. Hari ini banyak sekali manusia manipulatif. Banyak yang freak. Banyak yang playing fake team. Gue enggak tahu kenapa. Entah karena memang udah gila dari sananya. Atau memang karena benturan kehidupan atau apa kita enggak tahu. Tapi yang pasti. Setelah kita berada dengan orang-orang seperti itu sebaik. Secepatnya kita menghindar sih. Menjauhkan diri. Menjauhkan diri. Semoga ini juga bisa menjadi cerita yang baik. Hal yang baik. Yang bisa kalian apa ya. Yang bisa jadi jaga-jaga gitu ya buat kalian. Jadi ya sebisa mungkin kita menjaga diri kita. Jadi jangan lupa lindungi orang sekitar kita juga pastinya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Let's talk before sleep.